Saya mau ulangin lagi, saya tahu Mas Sabrang dari kolega, lalu kita bicara tentang riset dalam kaitannya dengan UKICIS, UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences. Tapi saya mau bicara lebih jauh lepas dari diskusi kita dengan Pak Andi beberapa bulan yang lalu, tentang hal-hal yang sifatnya lebih general. Mungkin apropriate untuk mendefinisikan latar belakang Mas Sabrang sebagai seorang yang juga multidisipliner. Jadi saya tahu Mas Sabrang tentu pertama dari konteks musik, band. Tapi kemudian makin kenal dengan Mas Sabrang, makin banyak dimensi-dimensi lain yang relevan di bidang sains, di bidang saya juga banyak dengar diskusi Mas Sabrang dengan komunitas kebudayaan tentang hal-hal yang sifatnya religi, sifatnya politik, sifatnya sosial dan budaya. Itu hal-hal yang menarik. Pertama, saya mau kenal Mas Sabrang dulu. Jadi Mas Sabrang Mowo Damar Panuluh. Itu menurut saya namanya indah. Benar ya Mas? Iya benar. Dulu Bapak saya pengen cari nama yang indah kayak gitu, tapi kurang poetis gitu. Jadi namanya bagus ya. Literal ya. Kan makin pintar orang itu, makin bisa membawa abstraksi. Karena Bapak saya mungkin kurang terlalu ini ya, terekspos dengan kaum intelektual atau gimana sendiri. Tapi bukan intelektual. Namanya literal. Mungkin eksplorasi-nya bukan di bahasa. Kalau saya perempuan, nama saya mungkin Bahenol Pak. Tapi katanya itu loh, Mas Bagus. Kalau sekarang di Jawa Timur yang sebutan Gus-gus itu. Ada Gus, Durgus. Itu dari Bagus itu katanya. Saya dekat sejarahnya gitu. Bagus, bagus, nama-nama Gus, Gus. Yang tadinya tidak hanya untuk kalangan pesantren, tapi lama-lama identik dengan kalangan agama. Anaknya Kiai disebutkan Gus, Bagus. Asalnya dari Bagus. Kan kalau Jawa sering gitu. Anak Bagus, Tahayu. Sejarahnya panjang, Mas. Bagus itu nggak sederhana. Bagus, tapi kan juga ada kultural rohnya ada. Ternyata Bapak saya lebih pintar yang saya bayangkan. Kalau Mas Sabrang Mo Damarpanulu, artinya apa? Menurut Bapak saya sih Sabrang Mo Mo itu menyebrangi barah api. Damarpanuluh itu lampu penerang. Jadi menyebrangi barah api untuk menjadi lampu penerang. Doanya sih seperti itu. Ini kayaknya lewat hari terus sejauh ini. Oh, itu memang ini ya. Trajektori seorang pahlawan pasti begitu. Selalu melewati kawah api. Kawah cantre di muka. Tapi ada meaning artinya. Oh, jadi artinya itu. Terus sejarahnya Mas Sabrang. Jadi saya penelitian. Latar belakang Mas Sabrang pernah menjalani pendidikan di Kanada di bidang yang matematik yang mungkin bagi banyak orang agak jauh dari persona Mas Sabrang sebagai seorang musisi. Bisa nggak diceritain? Kira-kira bukan jalan menuju pendidikan di matematik, tapi yang membuat Mas Sabrang menekuni bidang itu. Interestnya dari mana? Karena jarang. Saya dulu pernah ikut band walaupun bandnya jelek. Tapi nggak ada teman-teman saya dari situ yang mau belajar matematik. Mungkin ini kalau paradigm-nya, mental modelnya belum saya jelaskan agak-agak itu juga membingungkan apa sih matematika, lancar fisika, musik, dan segala macam. Kayaknya random banget ya. Tapi kalau paradigm saya dari awal memang pembagian itu kan human construct. Kalau reality construct yang lebih mendasari, saya merasa dunia itu kan satu bagian saja, kita punya kategorisasi itu cuma kebutuhan-kebutuhan simplifikasi terhadap sebuah bidang. Dan dari kecil memang strive saya itu understanding things sama puzzling, dari dulu memang pengen understand things, pengen memecahkan masalah, main puzzle, mencari secret. Senangnya memang dari awal sampai sekarang saya strive-nya di situ. Makanya saya nggak punya keraguan untuk masuk bidang-bidang yang sepertinya loncat-loncat. matematika, fisika, psikologi, loncat kemana-mana pun saya nggak masalah. karena saya ngelihatnya, saya nggak gitu merasa terkonstrain sama disiplin yang diciptakan. dunia modern ini, mau pakai bidang mana gitu. Karena saya juga nggak tertarik sama, saya dari dulu juga nggak tertarik sama ikonografi, maksudnya pangkat Kiai, pangkat Pak Haji, title insinyur, title BFC. Bukan saya tidak menghargai, tapi saya tidak tertarik untuk membuat itu menjadi strive. Basic strive-nya memang understanding things. Jadi ketika itu saya sekolah justru ngambil tiga, tapi yang ambil saya gelarnya, saya ambil dua. Saya tambahin satu lagi psikologi, karena saya melihat itu beberapa fundamental hal. Kenapa saya ngambil tiga itu juga ada basic thinking-nya juga, karena saya melihat layer reality di human experience, basic-nya itu adalah first order logic-nya, itu disediakan matematika, koneksi sama keluarnya, alam sekitarnya disediakan oleh fisika, understanding self-nya disediakan sama psikologi. Menurut saya itu tiga batang itu bukan ranting, coba tiga batang ini tak tempuh dulu. Setelah itu ranting-nya nanti ke sosiologi, ranting-nya ke politik, ranting-nya ke yang lain. Memang bukan karir decision, memang kuriositi decision itu. Masuk musik juga bukan plan of karir juga, mas kecelakaan kalau itu. Apakah ada ini unifying spirit-nya? Apakah, karena tadi kan ada utility katanya, utility-nya penyelesaian masalah. Lalu ada juga hasrat untuk mengerti lebih banyak. Apakah musik masuk dalam situ juga? Musik, saya melihatnya sebagai utilisasinya dari knowledge yang lain. Saya melihat musik ini pada layar yang unik. Dan saya membuka terus apa yang dari musik. Karena kalau sederhananya kan musik cuma organisasi noise. Noise yang diorganisir setemikian rupa. Kenapa kemudian panjang gelombang yang punya kelipatan tertentu, menghasilkan efek tertentu di manusia, itu kan juga menarik. Kita belajar dengan pengalaman, bukan belajar dengan eksperimen kalau musik. Membuat musik pertumbuhan skil misalnya, itu kan dari penemuan pengalaman, bukan dari scientific endeavor. Terus, waktu itu saya sebenarnya tertarik. Gimana? Ada sebuah lingkungan yang tidak intrinsik membawa meaning, tapi membuat kita bisa merespon terhadap impuls musik tersebut. Itu sangat menarik untuk saya. Ini enggak ada ingat kemungkinan ini, karena dia cuma suaranya. Tapi kenapa dia bisa menemukan emosi di dalam diri manusia? Bisa bikin sedih, bisa bikin bahagia, dan seterusnya. Itu sangat menarik. Saya menganalitik itu pakai matematik dan fisika. Dan mau tidak mau harus mengetahui biologis struktur Fletcher-Munson, telinga seperti apa, rinsenya seperti apa, terus hubungan sama detak jantung, misalnya bit itu ada hubungannya sama detak jantung juga yang menghasilkan respon tertentu. Dan terus saya mau enggak mau belajar biologi juga. Saya dulu sebelum diletik itu, saya bikin spreadsheet, statistik itu. Saya menganalisis 40 lagu dari tahun 70 sampai 2000, bukan 2000, sampai 2005, kalau enggak salah. Saya kumpulan 40 lagu yang top gross di dunia, sudah saya cari patternnya di situ. Matematik, spektografi, dan seterusnya. Oh, ada ya hubungan tren sama. Karena ada beberapa komponen besar yang berinteraksi itu. Human-nya dengan fisiologinya, dengan culture-nya, dengan acquired bass-nya, dan intrinsik musiknya. Intrinsik musiknya, misalnya brass, atau instrumen brass, itu kan isu-nya. Brass instrument, itu kan lebih banyak. Wave-nya kan tajam, triangle wave. Mungkin bukan square wave, tapi lebih banyak triangle wave. Harmoniknya diganjil, itu menghasilkan efek yang lebih agresif daripada string, yang wave-nya lebih seperti sinusoid, tapi harmoniknya banyak digenap. Saya mencoba mencari pattern itu. Apa sih? Oh, ada genap, ada ganjil, menghasilkan efek yang berbeda. Nah, pengetahuan itu coba dimasak, jadi musik. Kalau saya bikin musik, terima kasih, kan eksperimennya kan gitu. Terus kebetulan eksperimen itu didengar oleh label, terus lu bikin album, lu kok jadi musik sih. Jadi kecelakaan. Pada waktu itu, kalau memang pertama saya lihat lirik, lirik dari Mas Sabrang, tentu ada pesan di situ, ada mesajan di situ, ada pesan yang mau dikomunikasikan ke pendengar. Tapi pesan itu enggak kemudian di-dekode hanya dalam sebatas alfabet, tapi ada substratup message carrier dalam bentuk beat atau dalam bentuk chord progression, itu semuanya dipikirin dari awal. Saya enggak berani ngomong, 100% dipikirin. Ada hal yang berkembang juga. Di tengah jalan kita ketemu sesuatu yang lebih baik, kita ketemu sesuatu yang lebih baik, dari dunia sebelumnya. misalnya gitu. Jadi ya, tetap kalau saya ngomong evolving. Ya, memang betul sih. Musik itu punya efek yang subconscious ya, beat itu jelas-jelas. Tapi juga, memang kalau sudah mau menganalisa di level itu agak sangat kompleks gitu ya. Bahkan kelihatannya para saintis yang bisa mengambil korelasi antara beat per menit sama efek terhadap organisme itu baru semacam scratching the surface gitu. Karena bahkan ada pengalaman religius yang musik bisa evoke tanpa ada penjelasan yang memuaskan menurut saya. Apalagi dari domain saintis. tapi pertanyaan saya dengan begitu banyak layer disiplin yang Mas Sabrang pernah punya pengalaman untuk jalani. Apakah Mas Sabrang bisa mengamalgamasi kontribusi dari bidang-bidang ini untuk memandang dunia dengan unik, berbeda dari orang lain? Mungkin konteksnya Indonesia. Apakah ada hal-hal yang Mas Sabrang lihat yang hanya mungkin bisa diakses oleh amalgamasi dari sains, musik, matematik, atau kebudayaan? Ini kita perlu lebih tajam ya kalau mau ngomong pada sisi apa atau gimana. Tapi mungkin saya bikin-bikin analogi yang sederhana ya permukaannya. Dari eksperim saya, ketika saya belajar sesuatu, itu sampai pada sebuah titik di mana saya merasa kenal organism. Itu jadi seperti organism. Dia punya mental modelnya sendiri, dia punya sifatnya sendiri, dia punya limitasinya sendiri, dan seterusnya. Mau matematika, fisika, dan seterusnya itu jadi seperti kenal sosoknya. Sosok fisika itu kayak gini, sosok psikologi gini. Dan itu berefek pada ketika saya memotret dan mengenal sesuatu, termasuk Indonesia. Saya melihat Indonesia itu organism yang seperti apa, kemudian simpelnya dibuat seperti itu. Ini yang kemudian agak enak ngomongnya, karena pada kesimpulan pandangan saya, Indonesia ini punya penyakit yang komplikasi, ini bukan organism yang sehat. Penyakit dalamnya luar biasa banyak. Dan kita, mohon maaf, ini pakai istilah matematika. Kita selalu, mayoritas pemecahan itu pakai first level, pakai first order logic semuanya. Sedikit yang pakai second order logic, apalagi pakai higher logic. Seperti apa? First order logic kan melihat sesuatu sebagai kuantifikasinya sesuatu. Belum melihat propertinya dan belum melihat hubungannya. Itu di second order logic. Jadi ketika memecahkan sebuah masalah, itu masih pakai reduksionis sains. Jadi masalah pendidikan, ini kayak nggak ada hubungan sama yang lain, sama pendidikan di constraint di situ, coba dipecahkan, ayo gurunya berarti ininya. Ini nggak melihat interaksi sama populer. Suasiatinya seperti apa? Ini kan second order logic-nya. Third order, higher order logic-nya. Melihat ke belakang, melihat evolusi timenya, ini kan sudah higher order logic. Ini kalau sebuah organisme nggak punya pandangan higher order logic, dia nggak bisa create future-nya. Saya jadi ingat ini, kemarin sempat baca bukunya Daniel Kahneman. Daniel Kahneman mungkin masukkan tahu ya. Ada thinking fast and slow ya. Karena latar belakangnya psikologi juga. Ada kaitan ya mungkin ya. Jadi jarang sekali saya lihat demonstrasi dari thinking slow yang membutuhkan modeling, pemasukan variabel yang kompleks, yang sifatnya temporal, jangan panjang. Semuanya impulsif gitu ya. Mungkin masa beran maksudnya itu ya? Iya, maksudnya ini saya sambungkan ke penbertalan V ketika dia tidak bisa menjelaskan evolusi. Gimana dia bikin teori evolusi, bikin framework terhadap evolusi ini, karena panjang banget dan nggak bisa dieksperimenkan langsung. Kita kan hanya bisa melihat proof of the story-nya. Itu pakai paradigma reduksionis yang biasa dipakai di natural science, tidak berfungsi. Dia harus pakai paradigma thinking yang lain, sehingga kemudian dia pakai sistem thinking untuk bisa menjelaskan, bikin teori tentang evolusi. Kalau mau ngomong dari sudut pandang itu, problem yang dikreat oleh science yang tumbuh ini, salah satunya problem bawah, ini kan pakai iceberg model misalnya, problem yang di bawah laut yang nggak kelihatan, itu kan kita terbangun cara berpikir reduksionis. Naluriah kita dididik dari kecil ini berpikir reduksionis, yang berfungsi dengan baik di sains, tapi berfungsi dengan sangat tidak baik di sains sosial. Kalau kita ngomong masyarakat, itu tidak berfungsi dengan reduksionis. Makanya kan ada alternatif thinking dengan sistem thinking-nya itu. Russell Ackoff dan seterusnya. Dan saya melihat 20 tahun terakhir. Russell Ackoff. Russell Ackoff. Russell Ackoff juga salah satu yang trigger sistem thinking itu. Kan mulai 20 tahun terakhir, 30 tahun terakhir, mulai gini. Kita nggak bisa dong memecahkan masalah dengan cara berpikir yang membuat masalah tersebut. Sehingga pivot nih. Kita pakai per-dime lining. Kemudian muncul sistem tragedi dari kemurian, masalah terakhir, masalah kita punya arketip, masalah dari masyarakat. Nah, di Indonesia problem-nya, mungkin saya salah dari yang saya alami. Karena kita biasa adopsi dalam bentuk-bentuk ya. Sistem adopsi, pendidikan adopsi, dari pengetahuan adopsi. Kita lupa akar nih. Akar, why-nya kita pakai tools itu. Sehingga sangat susah untuk bisa keluar dari kerangka tersebut. Kita tidak menggunakan ilmu pengetahuan, kita tidak naluriah menggunakan ilmu pengetahuan sebagai tools untuk mencari ke masa depan. Tapi seperti justru limitasi. Pengetahuan itu adalah limitasi untuk bergerak. Dan itu limitasi yang dibangun, yang kita adopsi. Itu kan agak, why? Kita have-have. Makanya, saya kenapa sedih melihat Indonesia itu karena sangat reaktif kalau pakai bahasa Mas Batu Semarang. Bagaimana makhluk reaktif bisa mencari ke masa depan dia? Bahkan saya juga melihat yang lebih sinister lagi ya. Mungkin sains itu dipakai untuk means of social capital. Bukan sainsnya, tapi mungkin derivatifnya seperti gelarnya atau lulusan dia. Jadi dimensi pemecahan masalah yang ditawarkan oleh lingkungan universitas di Indonesia sebenarnya tidak terlalu besar. Dan saya juga mau, mungkin kita kerucutkan diskusinya ini mungkin ke arah pendidikan. Karena ada banyak sekali PR di Indonesia. Tapi di masalah pendidikan, saya mau ke Mas Sabrang dulu kira-kira. Kita kan sama-sama sojourner. Pernah menjadi diaspora. Saya masih jadi diaspora. Entah kata diasporanya itu tempat digunakan atau enggak itu urusan lain. Maksudnya pernah di luar negeri menyam pendidikan di luar negeri. Apa yang Mas Sabrang lihat di Indonesia pendidikan baik dari strukturnya maupun hasilnya yang mungkin bisa diperbaiki? Atau ada yang salah di mana? Atau ada yang benar di mana? Ini kan problem dunia sebenarnya tentang pendidikan menurut saya. Jadi kamu mau breakdown itu, kita mau breakdown itu kan saya pengen biasanya sebelum ngomong Indonesia tentang pendidikan di Indonesia, kita lihat pada akarnya dulu, diciptakan di mana untuk solve problem, prinsipenya sebenarnya apa, teknologinya di mana, sehingga dia keluar solusi itu. Karena kalau teknologi terubah, itu yang dilakukan Elon misalnya. Teknologinya sudah advance, prinsipenya tetap dijalankan, kita bisa punya solusi berbeda asal memecahkan masalah yang akan dipecahkan tersebut. Yang paling terkenal kan aku cerita lucu tentang limit gedenya roket itu. Ini agak belak sedikit ya, tapi fun-fun di ceritaan. Kalau roket keluar angkasa kan ada maksimum radiusnya. Kenapa maksimum radiusnya segitu? Ini kan ceritanya panjang. Karena kalau digang harus diteransport lewat kereta. Jadi nggak bisa lebih gede daripada terowongan kereta tersebut. Terowongan kereta kenapa gedenya segitu? Karena ukuran relnya segitu. Kenapa ukuran relnya segitu? Karena dulu relnya dibangun di lekukan jalan yang dibuat oleh Romawi. Romawi pakai kereta, ada bannya dua di situ. Kenapa dibuat gedenya segitu? Karena pas dua pantat muda. Jadi kan ini limitasi ke bulan gedenya roket, ini dilimitasi oleh dua pantat muda berapa ratus yang lalu. Nggak ada hubungannya sama aerodinamik. Maksud saya, kita jangan terjebak dengan gitu itu hal-hal yang tidak perlu terjebak. Misalnya, salah satu yang kemarin saya debat tentang prinsip dari pendidikan itu. Prinsipnya sebelum menyediakan pekerjaan dan semuanya, itu kan elefasi manusia. Sehingga dia lebih punya kemampuan untuk mengerjakan masa depannya. Sehingga pilihannya terbuka untuk orangnya. Karena dia punya cukup modal pengetahuan untuk bisa pilihan pada masa depannya. Apa saja pilihan, kita nggak punya kontrol terhadap itu. Tapi informasinya, kalau bisa kamu punya, agar kamu punya membuat keputusan. Salah satunya adalah pekerjaan. Itu salah satu dari pendidikan. Nah, dulu mekanisme pendidikan, kemudian karena belum ada metodologinya, kemudian dibikin struktur sekolah-sekolah sebagai sumber ilmu. Saya membayangkan itu analoginya seperti sumur. Sehingga kita punya istilah menimba ilmu. Ngambil dari sumur, ngambil dari sumur, ngambil dari sungai, dan seterusnya. Itu karena memang sumber ilmunya terbatas, sehingga harus mendekati sumber ilmu tersebut, sekolahan atau sumur tersebut. Sekarang teknologi menyediakan kemampuan terbuka. Kalau ilmu adalah air, kita udah nggak perlu ngambil dari sumur, karena sudah hujan deras dengan teknologi. Dengan internet, ini hujan deras. Kamu ngapain bikin sumber banyak lagi? Ini udah hujan deras. Premis yang kemarin, itu bisa kita ubah sama sekali. Kita lihat problemnya kemarin sama sekarang apa. Kemarin dengan sumur yang terbatas, sehingga kontrolnya lebih mudah, yang terjadi adalah kurasi informasi jadi lebih mudah. Karena buku sumber bisa dipegang. Semua pakai buku sumber yang sama bisa diregulasi. Problemnya adalah di hujan deras ini, kita nggak punya kurasi ini. Kita harus solve satu problem kurasi itu. Nomor dua, ada problem dengan ijazah ini tadi. Salah satu output dari sekolah sumur-sumur ini tadi, adalah membuat standarisasi bahwa kalau orang punya ijazah, minimal dia punya pengetahuan atau kemampilitas segini, sehingga lebih praktikal untuk masuk ke work force, misalnya seperti itu, praktikal, utilisasi dia di pusatnya seperti apa. Kalau mau merubah itu menjadi cara yang baru, harus menyediakan jawaban terhadap itu juga. Ada parameter untuk menyediakan bekerja, tapi juga buku sumbernya semua orang juga harus bisa belajar. Menurut saya problem utamanya bukan fundamental problem-nya yang harus berubah. Ini salah satu kalimat rusul Akhov juga. Kalimat dia adalah sebenarnya yang paling bisa membawa perubahan adalah institusi pendidikan, karena mereka yang paling punya banyak ilmu. Tapi dalam sejarah, institusi pendidikan adalah yang paling lambat perubahannya. Karena terkungung sama birokrasi dan sistem yang sudah stabil, ekosistem yang sudah stabil. Menurut saya, kalau membandingkan apa Indonesia sama di luar, yang di luar sistem yang tersedia, saya nggak ngomong sistem, itu yang paling, nomor satu adalah integritas, itu yang paling penting untuk orangnya dulu, integritasnya. Kalau ngomong sistemnya sendiri, sistem di luar sama sistem di sekarang, menurut saya di Indonesia sama-sama harus berubah. Keadaannya berubah. Ini sudah cara seperti ini, mohon maaf. Ini sudah di blingan, harus ada cara yang berbeda untuk bisa edukasi orang-orang. Kostasi pendidikan juga sangat mahal. Sekarang ini dengan sistem sepertinya. Ya memang, sekarang ini, kalau saya bilang memang, tadi Mas Sabrang ada banyak poin yang bagus. Salah satunya bilang memang, walaupun sebagai gudang informasi atau gudang ilmu pengetahuan di mana ilmu itu ditimba, sebenarnya enterprise yang arkaik itu universitas yang seakan-akan gagal mengikuti cepatnya perubahan dunia di luar universitas. Kayak saya selalu melihat, dulu saya lulusan teknik mesin, lalu ada teknik industri, ada teknik kimia. Itu adalah remnant bygone industrial revolution. Saya pernah lihat sejarahnya ITB di mana saya adalah, itu alma mater saya. Itu dibangun oleh Belanda tahun 1920. Tujuannya karena ingin menghasilkan engineer. Jadi di situ. Lalu sekarang kita berpikir nature dari work or employment yang sangat jauh dari sekat-sekat disiplin dan kelihatannya interdisipliner atau konsep tentang interdisipliner riset atau disiplin itu belum menjadi hal yang diterima secara aklamasi oleh komunitas akademisi. Karena di situ ada konflik di mana para akademik itu bergantung pada dana hibah untuk membuat karirnya naik. Dana hibah ini diberikan oleh pihak ketiga. Bukannya pelajar dan bukan universitas, tapi orang lain, misalnya negara. Nah, pemberi dana hibah ini selalu melihat resiko yang terkecil. Pastikan. Sedangkan apapun yang sifatnya interdisipliner itu beresiko besar. Jadi menurut saya enterprise pendidikan ini gagal mengikuti karena makin lama apapun yang besar dan lama itu cenderung menjadi risk averse. Dia enggak suka lagi terhadap resiko. Sedangkan dunia yang sangat volatil itu penuh dengan perubahan yang mengharuskan orang yang bisa sukses di dalamnya harus berani mengambil resiko. Bahkan mengambil jauh lebih banyak resiko dibandingkan zaman Bapak saya dulu. Mungkin di situ ya. Gimana, Mas? Aku dengan kalimat, dengan cerita tadi setuju. Jadi salah satu fokus yang saya lihat juga bahwa kalau kita melihat pakai sistem thinking society yang kita perhatikan utama kan koneksi dependensi antara komponen bagaimana. Yang tadi Jangan ceritakan bahwa risiko tergantung sama hibah-hibahnya takut resiko, ya dia nyari yang aman-aman aja buat dia dan seterusnya. Ini akan terjadi agregasi forward dari society-nya karena kita akan bisa lambat nih kalau kak Gido menurut saya. Karena kita lakukan risiko sedikit aja. Semua yang berubah di dunia itu polimet. Karena kalau yang gini, dari siapa nih? Saya lupa sumbernya. Dia bilang gini, kalau kamu mau sukses dengan satu bidang, kamu harus jadi top 1% dari semua di bidang itu. Tapi kalau kamu nggak mampu, kamu jadi top 25% tapi di banyak bidang. Kan suksesnya juga akan jadi besar. Ini kan kemudian kita harus menghubungkan dengan proclivity human temperament. Karena kan ada temperament-nya sendiri, ada yang openness-nya tinggi, kreatif. Ada yang memang dia nggak bisa single bidang. Dia maunya banyak bidang. Itu bawaan, bukan nggak bisa dilatihkan. Itu memang penyakit proclivity-nya sendiri. Dan menurut saya, saya melihat gini, itu strategi yang sama yang dilakukan oleh gen. Gen itu permutasinya sangat banyak seperti itu. Kenapa? Itu pastikan mereka bertahan. Sehingga dalam keadaan yang tidak bisa dikontrol, keadaan alam yang berubah, pasti ada sedikit populasi yang bisa mengatur terhadap keadaan tersebut. Saya selalu menggarisgahui bahwa pentingnya bahwa kita semua ini berbeda. Dan semua itu ada fungsinya. Tergantung keadaannya seperti apa. Jadi menurut saya, membariskan orang untuk belajar set ilmu yang sama 100% dengan kurikulum itu bahwa juga buat masyarakat. Menarik. Karena pada saat itu, kamu butuh orang agresif. Pada saat itu, kamu butuh orang yang nggak gini. Itu yang sudah disediakan oleh Jim. Kita kan bisa menarik ke gen. Bahwa memang strategi dibuat beda-beda itu agar kerjasama dan mencari konfigurasi agar mereka bisa bikin balans di sosial itu untuk menghadapi situasi apa saja. Setidaknya nggak punah mereka tetap play in the game. Nah, diversity itu sangat-sangat diperlukan menurut saya. Tapi bukan dikonstruk. Diversity itu dari dasarnya sudah ada. Problemnya kan kemudian gini. Natural tendensi ini tadi kemudian harus masuk pada kanal-kanal yang dibuat manusia. Misalnya, Natural Science itu awal 19-an paling cabangnya cuma 5. Itu sekarang 2010-an sudah 204. Semakin spesifik, semakin spesifik, dan seterusnya. Memang 5.000 pun cukup untuk mengambisipasi semua kemungkinan permutasi. Kan nggak mungkin. Jadi menurut saya informasi itu penting untuk kita membuat semua informasi terkait untuk semua orang. Karena mereka akan tuning dengan sendirinya pada informasi yang sesuai dengan progrifitas temperament dia seperti apa. Dan dia akan menemukan tempat yang tepat di sosial itu untuk menjadi produktif. Nah, ini kan gimana sosial konstruk kita yang seolah-olah untuk menata manusia kadang-kadang bisa backfire, meredam potensi juga. Salah satu dengan pendidikan, menurut saya problem ini. Saya bisa bersimpati sama mungkin gini ya, di banyak negara, hampir semua sekarang, kecuali mungkin Amerika itu pun pada tahun 30-an, menganggap bahwa pendidikan itu kan public interest. Public interest itu berarti bagaimanapun harus ada kontribusi dari negara untuk supaya agar setidaknya sebanyak mungkin orang bisa mengakses itu. Nah, permasalahannya kemudian pada resource, karena resource terbatas. Karena resource terbatas, maka terlalu adanya klasterisasi. Karena kan buat 200 jurusan, kosnya sangat beda dengan buat hanya satu jurusan. Oke, jadi mau tidak mau resiko dari ketidakadanya unlimited funding, itu ya adalah klasterisasi. Sehingga terjadi konformitas di situ. Itu saya bisa bersimpati, kalau banyak duit ya bikin aja. Itu limitasi dari saat itu kan seperti itu. Aku agree juga. Tapi betul, tadi Mas Sabrang lihat gitu betul, sebenarnya gen itu berbeda. Saya baca bukunya ini, Nasim Talep, Nasim Nicholas. Dia tahu. Dia bilang bahwa nature itu suka redundansi, redundansi dan dia suka diversitas. Karena, ya kenapa kita punya dua mata, kita punya dua paru-paru, dua kidneys, begitu ya. Karena itu redundansi dan segala macam. Dan spesialisasi itu membuat sistem dalam konteks ini negara menjadi fragile. Bukunya anti-fragile. Jadi kalau semua orang belajar teknik kimia aja. Itu fragile negara itu. Makanya dia sangat anti dengan Ricardian comparative advantage teori. Bahwa satu negara fokus jualan baterai aja. Nah, saya mau ke situ juga. Danger itu. Danger itu berbahaya. Nah, pendidikan kita... Belum kecap. Silahkan. Saya setuju, Mas. Saya ngomong banyak tentang ini. Indonesia kan banyak ngomong ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan apa dan segala macam itu. Dan saya kan pengen resiliensi, di mana akarnya? Kamu ngomong resiliensi, bukan urusan produksinya. Banyak itu resiliensi. Kamu sistem perbankan sekarang aja nggak resiliensi sama sekali kok. Empat central bank drop, selesai. Ekonomi dunia, Indonesia, tiga atau empat bank utama, kolab selesai. nyontoh di alam. Dan ketika nyontoh di alam, saya belajar itu, resiliensi datang dari redundancy. Misalnya, salah satunya polinasi. Kita tahunya kan lebah. Tapi ternyata backup line-nya juga banyak. Selain lebah, ternyata ada 15 spesies lain yang melakukan hal yang sama. Sehingga ketika satu punah, yang lain bisa take over job-nya walaupun kemudian dari balansi. Redundancy yang sangat penting. Dan menurut saya, kita nggak perlu crafting itu juga. Kita tinggal extend balansi yang sudah sediakan alam. Alam sudah punya pengalaman 6 juta tahun untuk bikin segala macam eksperimen untuk menemukan sistem sekeseimbangannya. Kita tinggal ngangkat itu pada abstrak. Dunia manusia gimana kemudian. Tentang pendidik. Betul, saya cuma mau double down on that. Bahwa alam suka redundancy dan alam juga nggak suka ngutang. Kalau misalnya Nasim Taleb menanggungnya. Kalau kita suruh para ekonom terhadap mendesain ulang tubuh manusia. Dia pasti bikin manusia dengan paru-parunya cuma satu, sisanya minjem orang lain. Kredit saja. Kredit segala macam. Jantung satu. Kenapa mata butuh dua? Nah itulah permasalahannya. Jadi kita ini membuat sistem artifisial seakan-akan kita bisa prediksi masa depan. Seakan-akan tahu bahwa dunia ke depan itu butuh hanya satu hal spesifik. Kita taruh semua chip kita di situ. padahal itu butuh hanya seperti yang tadi Mas bilang satu dari empat bank itu saja. Tadi kan. Semuanya fall. Jadi di situ. Itu saya juga sangat sinyalin mungkin ini untuk kesempatan berikutnya. Ini juga agak saya khawatirkan semacam kehausan bagi pemerintah Indonesia untuk betul-betul menaruh satu chip-nya kepada industri baterai. Seakan-akan dia tahu persis bahwa yang tadi Mas bilang kita tidak perlu secara artifisial makro-manage atau micro-manage apa yang harus kita lakukan seakan-akan kita bisa prediksi. Tapi kan Nasim Taleb juga bilang bahwa yang benar-benar berkontribusi di alur perjalanan semesta atau negara atau dunia itu adalah hal-hal yang sifatnya outlier Black Swan Efek hal-hal yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Jadi kayak semacam housing bubble tidak ada yang bisa prediksi. Jadi kita buat sistem yang betul-betul fragile tanpa banyak orang yang bisa sebenarnya mengerti konsep seperti ini. kadang-kadang ada dorongan ini juga yang ngomong interplay ke yang lain game ekonomi kita dengan positive currency ini membuat hoarding resources lewat duit jadi sangat berharga ini kemudian bisa menutupi inisiatif-inisiatif yang lain yang membuat kemungkinan dia berbahaya pada posisinya ada struggle of power di situ juga. Menurut saya tidak ada jalan yang keluar lain kecuali memang empower people karena siapa mau politisi sekuat apa mau ekonomi sekuat apa perusahaan sekuat apa akhirnya dia ngambil resources dari segini banyak orang kan distribusi resources itu tadi balik ke outlier ini tadi kita kawinkan sama diversity of gene misalnya badanmu tinggi berarti kamu lebih gampang di basket kakimu panjang badannya kurus lebih dekat ke maraton badannya panjang kakinya pendek lebih dekat ke renang ini gene ini memengaruhi banyak halnya sekarang kita ekstern idea itu kita kasih contoh sebenarnya Ramanujan Ramanujan itu yang salah satu julukannya kan best friend dari angka karena dia bisa konjur up something terus ya sebabnya dari mana ya pokoknya gitu coba aja dibuktikan dibuktikan bener ini kan freak of nature juga dimana dia dituning sedemikian romah otaknya pada salah satu bidang sekarang pertanyaan saya gini pada diversitas di Indonesia 270 juta ada gak kan seseorang punya tuning ada tuning terhadap teknologi ada tuning terhadap idea tentang sesuatu mereka gak muncul ke permukaan justru karena ditekan oleh sistem konformitas yang harus kuliah ini dan segala macam ini ini menurut saya kesempatan beritu luar biasa untuk Indonesia untuk kita semua untuk bisa mengegalitarisasi kesempatan belajar untuk semua orang dan ini yakin tidak semua orang ingin belajar karena diversitas itu tadi tapi setidaknya freak of nature yang punya solusi terhadap sesuatu ini yang kebetulan dalam satu hidupnya dia dituning untuk bikin satu penemuan saja yang lebih bagus dari litium oksigen misalnya gak sengaja kita mau gimana tapi dia tahu worthnya itu dia bisa benar-benar bring up the whole society jadi tadi menurut saya kita sudah sampai pada tingkat teknologi dimana kita bisa menyediakan pendidikan murah untuk semua orang tanpa limitasi budget itu tadi nah ini ide yang saya kembangkan dengan simbolik dan ekonomiknya ini kita bisa pendidikan kesempatan terdidik untuk semua orang Indonesia dengan harga yang sangat murah ini urusannya bukan limitasi teknologi lagi sekarang urusannya limitasi ide siapa yang punya ide untuk memanfaatkan teknologi menjawab prinsip yang kemarin yang dijawab tanpa teknologi ini kan teknologi ada baru jawabannya pasti baru lagi ada yang lebih efisien harusnya dan problemnya decision maker kita juga gak tuning pada probabilitas future ini sebenarnya berkaca ke nature yang tadi Mas Sabrang saya mau tarik ke pendidikan dan terus ke endeavornya Mas Sabrang di simbolik yang membuat orang yang tadi Mas Sabrang bilang punya bakat untuk menciptakan advances in lithium teknologi yang membuat tentu gak mungkin kita bisa tahu cerita hidup orang dari dia lahir sampai akhir tapi salah satu yang bisa mungkin di okekan oleh banyak orang adalah yang paling orang itu butuhkan adalah seringan-ringan mungkin resikonya resiko yang dia akan derita kalau dia mengambil keputusan jadi kita harus kecilkan resiko dia untuk berbuat salah pendidikan kita itu belum mengarah ke situ nomor satu karena mahal salah ambil diurusan kan mesti bayar duit bank mesti bayar duit bapak segala macem dari mana bisa di apakah tadi terus Mas Sabrang cerita tentang endeavor mas di bidang simbolik segala macem bagaimana caranya yang Mas Sabrang lakukan bisa mengatasi permasalahan resiko di bidang pendidikan supaya si orang yang punya bakat seperti yang tadi Mas Sabrang bilang itu bisa berhasil membuat kontribusi yang menghasilkan kegunaan bagi banyak orang kita butuh banyak agregat orang seperti itu kita mau statistik kalau kita menarik ke alam lagi untuk membuat mutasi yang sesuai dengan lingkungannya mereka bikin percobaan sangat banyak juga dan banyak gagal tapi tanpa ada percobaan yang banyak kita secara persentase juga semakin kecil pertama yang mencoba harus banyak itu ngomong tentang statistik harus banyak dulu yang punya kesempatan untuk mencoba bahwa yang gagal banyak itu faktornya juga pasti banyak jadi kita ngomong pakai parito distribusi parito prinsip yang berhasil root dari populasi itu sangat kecil dan kita bisa melihat itu muncul di banyak tempat pola itu satu ini bisa mengembangkan seluruh hal yang gila jadi ngomong investment sama hasilnya walaupun yang gagal juga banyak tapi yang berhasil ini juga akan menghasilkan yang gagal juga itu memang game game of life itu ada game of chance juga di situ yang nggak bisa kita lupakan terus saya melihat gini juga salah kan bisa adjustment kita punya elasticity punya elasticity juga adjust kemana adjust kemana adjust kemana itu kan dari belajar kalau kita kemudian menyeragamkan orang pada bit waktu angkatan pivot time-nya akan lambat karena bukan tergantung pada DNA-nya dia tergantung pada sistem yang dikonstrak ini lagi-lagi mereduksi kemampuan manusia untuk pivot lagi-lagi dari Russell Atoff dia membuat eksperimen dengan anak SD anak SD itu disuruh ngajarin komputer matematika yang dia sendiri belum belajar tapi dikasih konteksual problem tapi kemudian dikasih sumber dayanya kalau dia mau belajar setelah 6 bulan setelah 6 bulan setelah 6 bulan bisa salah tapi waktunya pendek setelah 6 bulan hasil yang di komputer itu seperti dia belajar kalau ikut kurikulum bisa sampai 4 semester dia hanya bisa belajar dia hanya mempelajari itu dalam waktu 6 bulan karena ada konteksual solving problem-nya nah luri ya orang kan pengen challenge pengen solving problem itu kita sudah punya terus itu kenapa yang dihalangi itunya dan dia ketemu masalah terus-menerusnya dalam hidupnya yang perlu disediakan adalah sumber informasi yang dia cepat dapatnya untuk solving sebuah problem sehingga dalam satu problem dia bisa bikin banyak eksperimen kalau masih kecil pasti salahnya banyak makanya kalau kalau seminar sama ibu-ibu karena saya selalu ngomong mumpung masih kecil beri dia kesempatan salah sebanyak mungkin nyolong keplak tangannya daripada dia baru tahu gedenya nyolong gedenya di penjara efeknya jadi lebih negatifnya jadi lebih gede mending dia mengambil kesalahan sebanyak mungkin ketika kecil time-nya masih panjang elastisitas otaknya masih lebar disini missing link-nya kan informasi yang bisa menjawab kontekstual problem dia bisa saja salah kalau salah itu juga ada utilitarianya dari salah dia bisa nge-report bahwa satu eksperimen itu salah kalau seribu orang mencoba mencoba satu mencoba satu masalah seribu-seribunya salah kita eliminate seribu paralel ya ini mas ya saya intermesur sedikit banyak orang salah ini lari ke metode saintifik sebenarnya tujuan eksperimen itu apa sih mungkin mas Sabrang tahu konsep Invalibility Karl Popper bahwa eksperimen metodologi itu untuk membuktikan kesalahan sebenarnya bukan untuk membuktikan kebenaran bukan untuk membuktikan teori itu benar tapi semata-mata untuk membuktikan itu salah nah itu agak diskripsi mestinya orang diberikan kesempatan untuk salah sebanyak-banyak tujuan enterprise pendidikan itu tapi justru di lingkungan akademi sekarang akan besar penaltinya aku selalu ngomong gini loh perilaku dari dari sosial perilaku dari banyak individual banyak komponen itu pasti tergantung pada struktur pola itu pasti tergantung pada strukturnya struktur itu kalau alam ya topologi tanah itu kan strukturnya seperti itu sehingga aliran air seperti ini misalnya gitu aliran air pasti ini dan kita tahu kalau dari fisika misalnya pasir kalau sangat banyak kita kan bisa mengasumsikan itu sebagai liquid juga ikut hukum alam lama-lama kan gitu kalau jumlahnya sangat banyak jadi ikut-ikut hukum fisika kita kepakai itu jadi kalau ini ada human segini banyak kamu nggak bisa hand-on kontrol mikro ini kamu harus bikin struktur makro yang nge-tap sama primordial motif dari human primordial motif dari human kita bisa belajar dari biologi kita bisa belajar dari evolusi oke ada primordial motif dari human kita bikin struktur yang kawin sama itu sehingga human akhirnya ke arah tertentu kita jarang yang berpikir sistem seperti itu menurut saya karena apa sih yang universal dari human kalau mau kita lihat ya motif yang menjalankan evolusi ini kan kelihatan avoid pain pengen pleasure with minimal energy itu saja insentif insentif kemudian survival survival itu kemudian ditranslasi menjadi duit itu kan second order dari survival sebenarnya nah kalau kita punya peta itu jelas bikin strukturnya jelas kenapa saya ngomong bisa saya mencoba membuat sebuah sistem dimana semua bisa punya kesempatan edukasi misalnya gitu ya ini dengan kos yang sangat rendah itu background thinkingnya aku bisa menjelaskan sangat banyak karena saya mencoba menginkorporasi coba dijelasin mas sistemnya seperti apa buat yang mungkin belum tahu ini mungkin jadi di serata yang agak berbeda ya saya ceritanya saya gak ngomong teknis ya ini kita yang paling susah kan urusan duit urusan kos kan gini sederhana orang kalau first principle dari ilmu adalah sebanyak mungkin orang mendapat terekspos pada ilmu tersebut itu first principle nya pokoknya agar semua orang semakin banyak belajar kalau pendudukan sekarang itu kan one on one dia hanya bisa mentranslasikan belajar itu membayarnya pakai duit itu satu-satunya cara sehingga itu duitnya mahal karena kosnya semua testing di duit sederhana nya gini kalau kamu bisa membuat sistem dimana kamu bisa pay kos dari belajar itu dengan ngajarin orang bisa pay forward bisa pay up jadi orang yang tidak punya duit dia bisa membayar belajarnya dengan mengajari lebih banyak orang itu kan kasked jadinya jadi kaskeding sistem terhadap pendidikan itu kosnya ini hanya di end point nya bukan yang belajar satu kosnya hanya yang dia nggak bisa ngajari orang lain lagi kosnya jadi sangat sedikit ketika ilmu sudah melewati 10 orang seribu orang end point kosnya hanya di end point nya saja jadi secara ilmu tersebar lebih banyak orang secara kos jadi lebih sedikit karena ada mekanisme payment yang lain bukan pay by money tapi pay by action ngajari orang lain basic ideanya seperti itu pay forward atau pay up pay up itu pay pada komunitas PEP pada guru misalnya community pool yang bisa ditarik sama guru katakanlah gitu lah terus kemudian atau kalau dia nggak punya resursi untuk bayar itu ya dia pay forward ngajari orang lain ini punya double advantage kemudian pertama kita bisa triple mau beberapa advantage pertama ilmu tersebar jauh lebih jauh lebih cepat kenapa karena tidak semua orang punya duit untuk bayar ilmunya mau nggak mau dia harus ngajari orang lain kita membuka kesempatan pada siapapun untuk bisa belajar terus orang yang tidak punya duit dia harus mereview ulang ilmunya agar bisa ngajari orang lain secara efektif yang dia belajar lebih dalam terhadap ilmu tersebut jadi ada insentif ekonomi untuk dia belajar lebih giat karena dia loss aversion jadi daripada kumbaya kita ngajari orang lain tapi yang aku ajari harus paham biar orang lain paham aku harus paham duluan ini setara tidak sadar kita mengimplementasikan metode dalam belajar kalau kamu ngajari orang paham berarti kamu belum dalam pembelajaran ini orang-orang yang tidak punya duit justru punya kesempatan belajar lebih banyak lebih pintar lebih cepat karena dia terpaksa harus ngajarin ke orang lain secara akurat jadi dia harus belajar juga itu duit yang sangat kecil itu bisa menghasilkan edukasi yang sangat luar biasa besar lagi ngomong sistem detailnya nanti aku kemungkinan bikin webpapir untuk usaha karena ini dikabungkannya hanya bisa dilakukan ketika teknologi blockchain keluar sebelum blockchain keluar kita nggak bisa bikin mekanisme seperti ini yang cukup terastif makanya ini ekstensi dari simbolik kemarin simbolik itu kan aparatusnya untuk berinteraksi tapi kemudian tokenomiknya gimana masukin motif ekonomi orangnya motif survival motif belajarnya dan seterusnya masukinnya gimana itu ada layar yang lain itu yang saya tadi bilang layar kita bisa karena saya yakin juga nggak semua orang buddha ilmu sebanyak itu dia hanya untuk menuju mimpi yang dia miliki juga nanti kalau ada link kita masukin linknya tentang simbolik itu di situ di upload kita mungkin simbolik belum beli sebelum tengah tahun karena memang tadi saya bilang juga memang orang itu sebenarnya motivasinya itu lebih kuat loss aversion daripada mendapatkan sesuatu maksudnya orang lebih nggak ingin kehilangan duit 10 ribu daripada punya kemungkinan dapat duit 10 ribu lebih nggak ingin rugi istilahnya Yoko Chow oktalisis terhadap motivasi manusia kan berkembang dari Maslow seterusnya sampai oktalisis itu salah satu motif terkuat manusia memang yang disebut sebagai blackhead loss aversion itu nggak mau kehilangan sesuatu yang nggak kalah kuat dan ini belum kita manfaatkan benar-benar itu empowerment kreativitas itu sebenarnya motif yang kuat juga dari manusia contohnya seperti catur permainan yang sangat simpel tapi bisa bertahan ribuan tahun kenapa? karena ada so many ways to reach the same destination jadi hidupnya kalau kita nggak inkorporate itu di sosial ini dorongan disitunya kuat pengen pengetahuan yang sama dengan banyak cara yang berbeda sebenarnya sebenarnya beberapa remedy dari permasalahan terbesar manusia itu obatnya innate di dalam organisme yang adalah manusia itu sendiri sebenarnya jadi mereka justru tidak menyelesaikan masalah itu karena regulasi yang harusnya membuat penyelesaian malah menstifle progres sebenarnya remedinya ada di dalam asal mereka dibuat dapat salah sesering-sering mungkin tanpa harus jatuh tidak bangun lagi jadi bagaimana kita buat supaya anak muda kita bisa mencicipi pendidikan dengan resiko serendah-serendah mungkin kemarin ini intermesol sedikit Mas Sabrang Mas Sabrang ngikutin ini nggak ngikutin atau berminat nggak untuk komen tentang masalah itu ya dokter Terawan itu mungkin saya tarik lebih general jadi poinnya sekarang karena sebenarnya kan dokter Terawan adalah seorang dokter yang tentu overlapping dengan dunia sains lalu ada permasalahan tentang metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan dengan membaipas metodologi metodologi yang lazim dipraktekan oleh dokter misalnya close experiment sebelum obat itu bisa digunakan jadi metode yang lazim dilakukan oleh bukan hanya dokter tapi ilmuwan di bidang kesehatan untuk menjaga agar produknya seaman mungkin itu di bypass tapi kemudian ada banyak testimoni dari yang sudah mengecap servis dari dokter Terawan sembuh kok lalu masyarakat bertanya siapa yang saya harus dengarkan ini jadi kalau pertanyaannya begini kalau ada utility dan sebagian besar merasakan manfaat dari obat apakah kemudian penting atau tidak obat atau metode perawatan itu melalui proses eksperimentation orang berhasil kok ngapain dipersulit itu menarik juga jadi apa gunanya kita melakukan eksperimen dalam kondisi kalau tahu hasilnya berhasil ya yaudah gitu dipakai aja ngikutin gak masa Bram yang itu paham kita masuk ke situ iya boleh juga maksudnya itu kan hubungannya dengan metodologi dari sains penyelesaian masalah praktis lalu ada semacam ketidakpahaman secara kolektif oleh masyarakat tentang fungsi dari sains yang kesehatan itu adalah medik itu adalah derivatifnya terhadap penyelesaian masalah praktis seperti penyembuhan kanker vaksin nusantara dan lain sebagainya itu loh mas kalau kanalisis ini selalu baliknya ke prinsip saya menurut saya semua body knowledge body knowledge body knowledge agama body knowledge body knowledge body knowledge itu mereka punya strik kriteria untuk bisa dikatakan bagian dari narasi kamu bisa bikin percobaan dan berhasil tanpa melalui proses scientific method bisa ngomong itu berhasil tapi gak bisa dikatakan bahwa itu part of narasi saya karena semahaman saya semua body knowledge itu narasi narasi terhadap reality bebas lah kamu mau bikin narasi terhadap realitas beda tapi kamu pasti punya kriteria untuk bisa memasukkan sebuah narasi ini bagian dari narasi sains jadi mungkin gini mas kriteria itu bisa gak dilanggar untuk utili kan gini mas ini lagi-lagi apa namanya kita masuk ke dualitas apa axiomnya sains bahwa semuanya dualitas boleh tidak boleh benar atau salah itu necessary tapi kalau di real life kan ada gradasi tapi sebenarnya narasi itu diperlukan untuk asesmen resiko itu yang sebenarnya dibutuhkan manusia asesmen resikonya ini pakai narasi rigid secara sains oke asesmen resiko itu segini berarti dia gak melalui ini misalnya pengobatan alternatif kan juga banyak dia tidak mengaku sebagai narasi sains kalau kamu gak mengaku sebagai narasi sains kamu tahu yang kita gak bisa menghentikan orang untuk mencoba penyembuhan dengan cara digigit kambing sekalipun tapi kamu tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap validiti dari teknik itu bergantung dari narasi mana kalau kamu pakai narasi katanya dan kamu cukup atau untuk mencoba itu kamu gak bisa menyalahkan siapapun ketika kamu harus ngambil resiko itu kalau saya baliknya ke situ jadi yang perlu dipisah disini harus dikatakan menurut saya bahwa yang dilakukan oleh dokter terawang itu tidak bisa dimasukkan pada narasi pengobatan modern bahwa dia berhasil tidak oke tidak masalah karena kalau bodi pengetahuan kedokteran itu kan gak ada urusan sama utilisasi mohon maaf nanti dulu dia memastikan ada kriteria sehingga kalau diutilisasi punya standar safety segini dan kuantifikasi resikonya jelas jadi kalau gak pakai prosedur itu kamu jangan salahin itu kamu jangan salahin ilmu kedok peran gambarnya kan gitu karena dia tidak mengikuti dan ini bukan metode dokteran modern berani ngomong gitu karena dia tidak mengikuti strik kriteria di situ jadi menurut saya yang penting asesmen resiko yang dipahami oleh semua pasiennya dan di Indonesia itu kita punya kasus yang lebih parah dari itu pengobatan makan tai kambing kan juga ada bedanya kan dia gak pakai narasi pengobatan modern ya disini kredibilitas yang berbahaya adalah kredibilitas dari dunia pengobatan modern yang didasaran sains ini kan sama kayak itu sama kayak evolusi kan ada perdebatan evolusi itu masuk narasi sains apa bukan karena logikanya gini kalau mau pakai kriterianya proper semua teori harus ada nul hipotesisnya kondisi apa yang membuat teori salah evolusi itu tidak ada nul hipotesisnya apa yang membuat fakta apa yang membuat teori salah karena ketika ada fakta baru yang salah bukanlah evolusinya yang salah adalah tri yang diganti tapi dari evolusinya tidak pernah bisa dibantah kalau ada narasi tidak bisa di falsi apelitik bukan narasi sains dengan segala hormat kepada evolusi biologis memang tidak ada yang bisa meruntukkan narasi evolusi karena memang itu kalau saya ditanya apa yang bisa perubahannya apa saja yang dibutuhkan untuk merubah mobil tank menjadi submarine atau sebaliknya submarine menjadi tank sistem bannya harus berubah sistem bannya tidak harus berubah secara independen sistem oli dan saya bisa pakai back of the envelope calculation oh 50 ribu perubahannya itu falsifiable karena saya bisa dicek karena sudah masuk domain angka itu engineering merubah submarine menjadi tank tapi pertanyaan yang serupa ditanyakan kepada evolusi biologis berapa banyak morphological yang digunakan atau diperlukan bagi seekor aus untuk menjadi land dwelling creature saya setuju saya gak ngomong bahwa itu bullshit teori juga cuma dia untuk dimasukkan ke narasi global saya masih butuh sesuatu lain dan saya gak ngomong bahwa teori itu tidak berguna itu teori berguna juga dengan biasian probabilitinya dengan resiko tadi kepercayaannya seberapa persen itu sangat menurut saya karena itu juga yang melahirkan sistem thinking itu yang melahirkan banyak teori lain juga walaupun itu kalau dia ngomongin di narasi saya sama masuk atau enggak juga pertanyaan makanya saya pemikiran rigid bahwa kalau gak science berarti salah kalau science berarti bener itu banyak perdebatan primordial yang terjadi di teknik saya kamu mikirnya dari sudut urusan narasi atau urusan utiliti kalau urusan utiliti kamu tahu asesmen resikonya aja kemudian gak perlu debat bahwa ini science atau bukan intrinisikly kita ini dibanyak layar realiti permasalahannya begini juga ada semacam paradigma saintism sekarang jadi saya mengerti kenapa pakai hellband untuk dikategorisasi sebagai science karena sejak keruntuhan di Eropa setidaknya keruntuhan hegemoni katolik gereja sebagai bearer of truth karena truth itu dalam posisi hierarkinya di masyarakat Eropa sangat tinggi setelah runtuh ada kekosongan otoritas di situ dan scientific enterprise mencoba untuk mengisi jadi walaupun saya sepakat dengan Mas Sabrang ya untuk mengakses kebenaran bukan hanya lewat metodologi science itu hanya salah satu cara dan itu pun punya keterbatasan tapi ada vacuum of power di situ power yang coba diisi oleh scientific enterprise sehingga mereka ada competing insentif di situ antar beberapa disiplin mencoba menjelaskan bahwa saya punya metodologi untuk menjelaskan segala sesuatunya dan yang paling important di situ adalah salah satunya biologi karena dia unfalsifiable bukan seluruh biologi khususnya untuk evolusionari bayangkan sebuah metode yang mengklaim bisa menjelaskan segala sesuatu dan tidak bisa dibuktikan salah kalau kita persembahan jurnal misalnya makanya saya matematik matematik itu self-proving kalau menurut saya karena dia benar atau salah dia tidak butuh ada orang yang bilang dia benar atau salah dia bisa dia hitam karena dia hitam dia tidak butuh berkata jadi dia tidak butuh banyak paper di situ sangat sulit menghasilkan banyak paper di bidang matematik dibandingkan persebaran paper di bidang biologi dan teoretical sains segala macam jumlah papernya banyak beda banget nah itu permasalahannya ada kekosongan di situ tapi saya juga tertarik untuk masalahnya tadi karena Mas Habrang bilang ada beberapa banyak metodologi untuk mengakses kebenaran kalau Mas Habrang tertarik untuk ke arah situ sebagai seorang manusia yang ingin menjadi sophisticated berapa banyak porsi dia harus berpikir secara saintifik berapa banyak dia harus berpikir secara religius dan bagaimana seseorang bisa merekonsiliasi dichotomi yang terkenal antara dua saya ambil contoh mungkin Mas Habrang orang yang paling tepat untuk bicara masalah ini karena Mas Habrang juga dari latar belakang yang dekat dengan dakwah dan segala macam agama tapi juga seorang yang pernah mengecap dunia saintifik dan masih bergulat di dunia itu apalagi masuk ke dalam seni juga pernah nggak ada diskrepancy of competing views yang perlu kita sangat bahwa kalau kita pakai word itu kan kita punya implisit meaning yang kita anggap sama padahal kadang-kadang berbeda dengan definisi spiritual dan agama definisi dari sains yang aku ketahui definisi dari sains itu aku nggak melihat itu sebagai sesuatu yang competing sama sekali karena tadi ada elephant in the room untuk find truth define truth kita mau define truth ini gimana aku sampai sekarang nggak karena truth itu bisa punya wajah yang sangat berbeda-beda terus itu bisa alignment dengan dengan apa namanya alignment dengan sebuah konsep tertentu misalnya kamu pakai narasi Islam terusnya tergantung pada kriteria yang digunakan di body of knowledge Islam paling mendekati paling in line sama kriteria itu kita bisa ngomong terus dari pandang itu kalau kita ngomong terus di jagad ini yang kita awal-awal ngomong bahwa semahaman saya tidak ada kategorisasi kategorisasi body-body of knowledge itu semua dibuat sebagai sebuah perspektif untuk menarasikan realiti yang kita alami karena lihatnya gitu dan ada satu fundamental bahwa semua body of knowledge itu pasti berakar pada aksioma aksioma kan aksioma kan unprovable truth self-evident truth yang artinya ini mungkin agak kompleks sedikit ya yang artinya gini kita bisa mengenal truth itu tanpa menggunakan first order logic jadi dia lebih fundamental daripada matematika kalau cara berpikir kita komputasional itu bahkan lebih fundamental itu dari semua sistem body of knowledge itu pasti bersandar pada di luar yang tidak kita ngetahui yang bisa kita proof seterusnya dari peta itu kan saya melihat ke basic prinsipel lagi basic prinsipel yang saya alami hanya satu human ini yang lainnya persepsi kemudian reality apa yang saya alami ada reality yang bisa ditangkap oleh indera mata, kuping, telinga dan segala macam kemudian dengan tool tambahan kita bisa extend itu itu yang saya sebut sebagai domain science utama bahwa reality yang bisa ditangkap sama senses dan ekstensinya itu di domain science itu di ujung yang saya menggambarkannya itu yang di bawah yang di paling atas itu di domain infinity domain yang tidak bisa ditangkap oleh indera bahkan kita menginterpolasinya kata tidak bisa seperti itu sudah masuk ke logik order kita tahu set set kita tahu bahwa itu infinit nah menurut saya domain Tuhan itu bagaimana mencoba memfinitkan konsep infinit itu kemudian ada pertemuan dua itu pertemuan antara senses atau finite yang bisa kita dan pertemuan yang infinit ini yang dari atas dibawa oleh agama yang dibawa oleh sains ini bertemu di human mind ini kemudian ada sains ini kemudian ketemu di konsies nah interplay di konsies itu kemudian itu yang akan membuat realiti konstruk realitimu ini kemudian kita gak bisa kalau mind sendiri adalah individual enterprise individual walaupun kita punya hipotesis bahwa single konsies tapi kan itu di domain spiritual itu itu maksimal yang bisa kita ketahui adalah bagaimana kondak se-efektif mungkin untuk punya kenapa eksistens dan konsies ini ada jadi saya larinya keutilitarian sebenarnya karena dari semua ini kalau saya ngomong apakah mereka bertabrakan gak juga karena fungsinya sebenarnya semuanya fungsinya itu fungsinya sih gampangnya yang bedainya gini mohon apa saya gak belok-belok enggak tapi saya ngerti jadi yang di fisik yang bisa kita tangkap kenapa produce sains karena sains sangat berguna untuk predict future untuk predict outcome sehingga kita punya modeling kita bisa predict outcome sehingga kalau kita punya prediksi terhadap outcome kita bisa mengurangi probabilitas random dari evolusi kita tetap ada kesalahan tadi itu tapi gak perlu satu juta percobaan untuk outcome yang kita harapkan kita hanya butuh misalnya seribu dengan bantuan science sehingga itu bisa tuning kita itu saya sebut sebagai project ini pakai istilahnya teago forte jadi kita menggunakan itu untuk sebuah objektif seperti kita belajar untuk ujian itu kan sebuah project setelah ujian mungkin gak belajar lagi tapi area domain di spiritual ini seperti area itu kita kita lakukan tidak untuk project tapi untuk maintain maintain konsisten maintain life kesehatan kesehatan apa namanya carriernya ini misalnya olahraga olahraga kan untuk menjaga kesehatan kan ya sampai selesai hidupnya dia gak ngomong project olahraga itu kan ngomong untuk maintain itu area menurut saya domain spiritual adalah untuk maintain itu kan ibadah gak sampai keterima PNS yang bener ya maksudnya yang bener ya ada juga yang melakukan itu tapi menurut saya di potensi agama kamu lakukan seumur hidup itu bagaimana kamu punya etik bagaimana kamu punya set of rule tertentu kami bisa bikin bid dalam hidupmu kapan kepastian kapan ketidakpastian gimana meletakkan decision dan seterusnya itu di maintain seumur hidup untuk men-support project-project ini jadi yang saya anggap agama itu tidak semua yang dikatakan orang sebagai bagian dari agama kadang-kadang ada klaim-klaim yang saya tidak tidak setujui kalau ngomong dari agama karena saya melihat itu bukan pada higher order ini mainan first order kok ngomongnya agama gak mungkin agama ngomong first order karena dia gak universal premisnya agama kan universal jadi value-nya pasti berlagu sepanjang zaman dan berlagu pada across place across time mungkin karena aku redefining spiritualisme itu sehingga aku gak punya problem dengan sains dan agama misalnya gini mas salah satu contoh ada definisi Tuhan Tuhan personifikasi itu kan juga dikatakan di Islam dikatakan kamu jangan membayangkan Tuhan kayak apa salah-salah di Jawa di Jawa ngomong kamu gak bisa membayangkan pada konsep yang sama sains kenal yang namanya infinity misalnya observable universe kita bisa interpolasi tapi kamu gak bisa membayangkan ada infinit yang kita tidak akan mampu mencapainya itu sebetulnya masuk pada interpolasi yang sama terhadap koordinat yang kemudian disebut Tuhan domain Tuhan di area agama dan domain infinit di area sains kalau di area itu masih gampang kita ngomong tentang universal yang intricate itu kalau ngomong pada personal nah ini intricate banget sebenarnya saya mengerti kenapa gak ada kontradiksi saya coba play devil advocate tanpa memberitahu posisi saya di pertanyaan ini tapi mungkin yang coba kontradiksinya disini jadi tadi Nasabrang bilang bahwa segala hal atau branches of knowledge itu bergantung pada aksium aksium itu kan absolute truth yang self-evident tapi dia bilang mungkin si counterpart itu itu bisa diakses oleh metode saintifik jadi disitu apparent diskrepensinya bahwa sains atau naturalistic methodology itu bisa menjelaskan semuanya tanpa bergantung pada aksium termasuk di dalamnya menjelaskan landasan etik termasuk di dalamnya menjelaskan landasan consciousness hanya kita belum punya metodologinya sekarang gitu karena saintifik itu dalam progres gitu gue argumentation yang saya maksud bukan itu untuk bisa membangun body of science itu juga butuh aksioma salah satu contohnya gini apakah metode ilmiah bisa menjelaskan bisa membuktikan proof kebenaran dari metode ilmiah kan gak bisa juga misalnya eksklusi dari tengah itu kan dipakai di sayang aksioma eksklusi dari tengah gak ada setengah salah gak ada setengah benar yang ada salah atau benar apa 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 lagi ya aksioma yang dipakai ya identif aksioma enough reason enough reason misalnya ini cukup dianggap cukup untuk ngomong terus nih itu kan aksioma yang dipilih oleh sains untuk membangun godinya saya gak ngomong endeavor dari sains kalau endeavor dari sains ya pasti akan bergerak terus yang melimit endeavor dari sains itu justru si goddel goddel incomplet his theorem dia ngomong kamu gak bisa memperkenalkan segitanya pasti ada sesuatu yang benar yang tidak menurut karena pilihannya tidak menurut atau gak koheren ilmu gak koheren gak ada gunanya ilmunya gak koheren jadi gak ada satupun body knowledge di dunia yang bisa keluar dari aksiom yang dia pilih yang dia pilih karena aksiom bisa dipilih tapi misalnya agama aksiomnya sehadat itu aksiom kamu gak percaya masuk Islam kenapa harus sehadap itu aksioma karena itu aksioma setelah itu baru turunannya turunannya yang lain percaya bahwa itu aksioma kalau percaya udah percaya gak itu sebenarnya sama-sama kayak sayang kamu percaya sama metode ilmiah ya percaya gak gak ada percaya saya sederhanakan mungkin mas Sabrang bilang begini mungkin banyak yang menuduh ada beberapa elemen dari religi atau kekristenan atau keislaman atau agama-agama yang lain yang hanya bergantung pada percaya oke tapi kita para saintis tidak bergantung pada percaya tapi Mas Sabrang bilang wait 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 not yet at the very fundamental level kalian bergantung pada percaya juga namanya aksiom disitu ya ya gitu kan yang banyak orang gitu ya poinnya ya ya poinnya gitu tapi tapi kalimat itu tadi saya juga suka mengiyakan karena para pelaku agama sendiri tidak menggunakan kritikal thinking kebanyakan tidak menggunakan kritikal thinking untuk mendisect body of knowledge-nya sendiri karena kriterionnya itu gak gak semua formalize kan gitu kekuatan dari sains kan kriterionnya kita setuju bersama anggaplah saya ilmuwan makanya saya ngomong kita ya kriterion dari sains kan unify jelas formal gini agama dari lahirnya dulu ideas itu mungkin belum dianggap penting sebagai kriterion jadi cabang-cabangnya kadang-kadang saya melihat ada cabang kalau dari kriterion ini ini bukan narasi agama sebenarnya tapi seperti dokter terawan itu tadi oh bikin saya tenang kok berarti bener nah itu kan kemudian personal personal judgment kemudian nah ini kemudian kan kita susah membedakan antara gini sains sama sains itu sendiri betul ajaran agama dan pelaku agama ini kadang-kadang kita sama padahal kan yang berbeda betul mas betul itu poinnya ada di situ kelihatannya orang gak bisa mengerti sebenarnya saya sih bisa aja pakai misalnya ekonomi itu sains atau bukan misalnya atau mungkin kedokteran itu sains atau bukan sebenarnya masyarakat kelihatannya belum terlalu mengerti yang dimaksud sains apalagi membedakannya dengan saintis itu apa sih sebenarnya salah satu kriteria yang saya suka adalah predictability gitu loh untuk sebuah disiplin bisa masuk dalam atau disebut sebagai sains dia harus punya predicting power predicting power itu itu yang nangis yang nangis sosial sains ya kan sosial sains kalau misalnya saya karena saya Mas Sabran kan juga belajar matematik dunia itu di govern dalam peculiarly matematical structure bentuknya partial differential equation partial differential equation bisa dipecahkan pakai komputer jadi kalau saya pecahkan Navier Stokes to some degree of accuracy saya bisa memprediksi saya bisa memprediksi kalau saya buka air ledeng saya airnya akan keluar dengan tingkat keacakan seperti apa gitu loh itu maksud saya gitu loh ya apakah 100% akurat ya enggak tapi minimal kita bisa kuantifikasi berapa banyak itu tidak akurat nah level analisis seperti itu tidak bisa ditemui di seluruh bidang misalnya saya mau pakai metode ekonomi untuk memprediksi wah kalau bisa mah udah kaya mas iya kan nah itu permasalahan iya kalau bisa kalau memprediksi housing bubble saya kaya itu iya iya nah itu permasalahan jadi masyarakat masih belum mengerti kriteria sains seperti apa apalagi sekarang semuanya sembarangan aja pakai nama sains iya itu juga menyedihkan jadi seperti itu tapi menurut saya balik-balik ke sini saya ngelas balik ke sini ini ke prinsip pertama lagi fundamental manusia lagi mau agama sains itu menurut saya yang dibutuhkan intrinsik sebenarnya itu manusia yang merasa punya dunia prediktive nanti kalsalitasnya kayak gini itu membuat hidup jadi manageable itu manusia mencari itu whatever teorinya salah salah dikit gak apa-apa tapi dia butuh sesuatu untuk pegangan agar gak random banget ini dunia dunia dia gak bisa bikin decision jadi dari sulit pandang agama juga berguna karena agama sangat-sangat memberi orang pegangan untuk stabil psikologi psikologinya itulah makanya saya tadi ngomong dia sangat berhasil di bidang area misalnya akal awal sains kan kita bisa ngomong alfarisme kita bisa mengomong itmosina dan seterusnya dimana kita bisa menginterpolasi bahwa saat itu agama bisa menjadi area fondasi yang kuat untuk scientific endeavor menurut saya kalau itu kawinnya benar itu sangat kuat itu karena saya mencoba mencari mengenal Tuhan dengan ciptaannya sehingga aku bikin model ciptaannya ketika modelnya bekerja saya menjadi manusia yang berguna itu gak ada yang keluar dari premis agama dan dalam sains sangat berguna ketika ada orang yang berani melakukan percobaan sampai mati 30 ribu kali gagal demi mendekati Tuhan itu kan force yang sangat kuat kalau itu kawin gak usah dipertentangkan maksudnya pada tempat yang tepat pada realitas kesadaran kita menurut saya jadi kuat banget itu karena nabrak dengan diversitas itu tadi ada orang yang merutuh sistemnya sangat tinggi sehingga dia butuh pegangan segala pegangan yang dia bisa pegang bisa stabil di hidupnya jadi dominan agama useful untuk orang tertentu dominan sains useful buat orang tertentu yang balance useful buat orang tertentu tergantung tergantung loteri DNA-nya itu tadi next question adalah bagaimana agregat ini bisa menjadi more than the sum of it parts kalau ngomong society sehingga bisa membuka kesempatan itu besar saya bisa mungkin mungkin ada ada utility yang lebih praktikal menurut saya bukan hanya sebagai pegangan pribadi tapi hal-hal real seperti kita bicara tentang climate change atau masalah polusi atau masalah apapun karena saya bisa modelkan pollutan dispersion di city salah satu kerjaan saya waktu jadi postdoc tapi saya nggak bisa menjelaskan apalagi secara saintifik apa yang secara etis harus saya lakukan dalam pengatasan masalah climate change itu kan domain etik domain etik itu nggak bisa direduksi menjadi set of proposition gitu nah itu itu bisa jadi sebuah kalau tadi mas pakai katap perkawinan itu bisa jadi itu chapelnya di situ ya kan dan saya juga merasa domain diskusi spiritual itu juga bisa menggunakan metode diskurs khas saintifik saya lihat beberapa apalagi di departemen psikologi bukan di departemen filosofi mereka pakai didaktif argumen untuk mengetes konsep tentang prime mover atau Tuhan gitu irredusible kompleksity atau oh sorry itu tentang keevolusi apa tentang ini kawasan prima dan juga tentang apa konsep bahwa dunia itu penuh dengan set of koefisien yang sangat-sangat kompleks sehingga itu apil ke desainer misalnya gitu loh atau kosmological argument ya itu strongest argument tentang Tuhan dari sains menurut saya tapi itu kan netral dan bisa diakses dengan metode saintifik misalnya saya bisa jadikan itu didaktif argument dan maksud saya begini itu falsifiable saya kasih contoh kenapa saya bilang bisa pakai metode saintifik karena falsifiable misalnya saya mau bangun argumen tentang kosmologinya mungkin Mas Saberang juga pernah denger apa-apa yang mulai memiliki kursus dunia mulai exist apa-apa yang mulai exist ada kursus premis premis dua dunia mulai exist konklusi dunia ada kursus itu kan falsifiable setiap premisnya bisa dibuktikan salah kalau ada sesuatu yang bermula untuk terjadi tapi tidak punya penyebab ada contohnya ya gagal semua premisnya itu bisa diletakkan pada falsibility itu oke menurut hipotesisnya apa kalau misalnya ada sesuatu yang gak ada sebabnya teori itu falsified atau universe tidak bermula tidak berakhir gagal juga kan ada prinsip lain kalau belum salah kita masih berasumsi bahwa itu benar pertama itu nomor dua metode kalau mau ngomongi dengan eksperimen hipotese eksperimen itu kita punya fundamental underlying yang namanya time untuk bisa itu diimplement jadi domain scientific method itu harus ada time yang berjalan harus ada waktu yang berjalan ketika kita masuk pada hipotesis big bang mulai dari single point of singularity bahkan space and time belum ada makanya saya ngomong mentoknya disini bukan karena kita berkembang belum sampai ke situ tapi karena fundamental aksiomu fundamental aksiom sains sendiri itu butuh time yang sains sendiri mengatakan time breakdown gak ada di awal berarti limit dari aksiomu adalah ketika time gak ada kamu gak bisa lagi menggunakan metode itu mentoknya disitu ketika saya ngomong mentok itu bukan gap yang belum ditemukan ini misalnya ngomong fundamental aksiomnya ini sudah break down disitu mungkin akan ditemukan lagi cara mengeksplor tapi dengan gak dengan aksiom sains yang sekarang mungkin dengan aksiom sains yang berbeda kan mungkin juga tapi kan masih yuk cukup bayang sekarang mau gimana lagi mau bangun dari mana lagi segini bangunannya ya makanya saya juga saya juga tertarik ngobrol hal-hal seperti ini karena mungkin banyak orang yang belum mengerti bahwa ternyata bisa sedekat itu diskusi antara sains dengan hal-hal yang sifatnya spiritual dan bahkan satu metode mungkin bisa berguna untuk metode yang lain atau digunakan untuk menguji hipotesa di domen yang lain satu sama lain seperti itu dan Indonesia juga harus bisa fasih dalam dialog seperti ini untuk penyelesaian masalah praktis saya sempat ngomong kepada beberapa orang yang pengen naikin Islam dengan menentik terus kalau naikin Islam dengan jalan mendenai sains menurutku karena sains sudah dipakai oleh banyak orang dan efektif militariannya sangat luar biasa kalau kamu bersandar pada sejarah sejarah tidak ada yang Islam juga ikut membantu tumbuhnya sains kita lihat dari posisi sains apa yang sekarang Islam bisa sumbang salah satu kriterion yang sangat kuat di Islam tapi tidak begitu kuat itu data lineage itu kriteria yang penting kalau di Islam data lineage itu serbuk dengar dari siapa siapa itu sejarahnya bagaimana dia pernah kencing di pinggir jalan itu dia pernah bohong sama orang jadi ada probabilitas informasinya bohong dibuang rigiditas terhadap data lineage itu saya melihat Islam sangat mengerikan rigidnya tapi ada juga negatifnya kemudian terhadap metode itu yang mau metode itu efektif dan itu bisa kita sumbangkan bersama data lineage sains data lineage seperti Islam akan mengerikan akan gerutnya juga luar biasa data lineage serigid itu ayo kita saling mengisi karena tadi itu dengan premis DNA itu tadi bahwa semua itu saling melengkapi untuk melihat untuk si gerutnya apakah ada penghalang bukan dari segi birokratik tapi dari grassroot movement atau kalangan tertentu yang tidak memungkinkan perkawinan antara sains dengan Islam di konteks Indonesia itu kelebihan dan kekurangan kultur Indonesia menurutku betapa kita senang sama pegang tradisi itu bagus sampar yang punya utility-nya tapi sampar juga sesuatu yang berlaku teruskan salah satunya misalnya bangkuat di Indonesia tadi saya ngomong kredibilitas itu tadi kalau di dunia barat kuat kan rigid dari siapa sebenarnya siapa ada yang collecting itu dan ada yang menjaga lineage ilmu itu dari siapa di Indonesia kita enggak tahu kuat siapa ya ada tapi enggak serijid itu citasi kumpulan kuat itu sangat lus padahal kultur Islam kan sangat menghargai lineage itu tadi kenapa kita tidak mengikuti itu saya enggak Islam dipandang utilitarian sebagai memegang masanya ikut kelompok identitinya bukan utilitarian metodologinya ya oke memang begini ada bangsa yang lebih mengedepankan budaya penulisan penulis penulis jadi misalnya di kebudayaan orang Yahudi dulu itu ada seorang yang namanya Josephus dia tulis segala macam jadi ada budaya untuk menulis segala sesuatu tapi ada budaya yang lebih verbal lebih verbal jadi apa yang dituliskan ke anak cucunya lewat mitos lewat cerita verbal mungkin Indonesia itu kategori yang kedua itu saya pernah bertanya gitu sama Salvatore dosen FIT Fakultas Umum Budaya di UGA mungkin kita budayanya verbal ya budayanya living war bukan budaya mencatat tapi saya ada debantahnya juga enggak gitu lihat nih dia di rumah punya banyak buku kuno kita tuh putus budaya menulisnya setelah Belanda dan dia punya argumentasi sebebikian rupa dia punya argumentasi sebebikian rupa dan buku-bukunya semua dibawa ke Leiden banyak terjemahan Belanda dan ketika kemudian tiba-tiba kita ke bahasa Indonesia kita sudah terlalu jauh untuk baca narasi asli bahasa Jawa dan kita enggak bisa bahasa Belanda untuk meneruskan yang ditulis oleh orang Belanda kita putus nih sebenarnya apa sumber-sumbernya itu ya kritisismnya disitu benar juga mungkin ya saya juga mau mungkin ini satu topik kita terakhir ya karena kita tadi ngobrol banyak dan menarik tapi saya mau pilih itu jadi ada masa dimana Indonesia diduduki oleh eksternal otoriti dan kuat dan dari situ juga masuk bukan hanya tentaranya dan orang-orangnya tapi juga sistem dan bahkan hirarkinya disitu masuk juga segala segala perubahan yang terjadi di Indonesia itu biasanya dimulai oleh maksud saya perubahan dalam bentuk proklamasi dan lain sebagainya itu dimotori oleh entah orang yang pernah belajar di luar negeri atau orang yang pernah mengecap pendidikan yang dibangun oleh orang luar negeri termasuk Insinyur Soekarno sendiri seperti itu sekarang permasalahannya menurut Mas Sabrang seberapa besar efek dari era kolonialisme yang Indonesia pernah derita kalau boleh pinjam kata derita selama beratus-ratus tahun yang membuat Indonesia seperti Indonesia yang sekarang kita kenal bisa juga ditarik dalam konteks pendidikan di UK kita sedang marak bicara tentang apa yang disebut dekolonisasi pandangannya seperti ini ketika bangsa barat masuk ke dalam India atau Asia termasuk Indonesia di situ dia bawa ke dalam negara tersebut bukan hanya eksploitasi tapi juga struktur dari negara barat tersebut hirarki dari negara barat tersebut ini kemudian misalnya hirarki dalam bentuk dalam pendidikan misalnya siapa yang punya knowledge berada di atas siapa yang tidak punya knowledge ada di bawah itu kemudian digantikan oleh native ketika kolonial masa kolonial itu selesai atau postkolonial yang menggantikan kekosongan hirarki tersebut justru mempertahankan apa yang ditinggalkan oleh negara barat di situ sehingga kita terjadi di Indonesia hirarki-hirarki di dalam sistem universitas yang merupakan produk dari age of modernity yang sebenarnya di negara barat sudah tinggalkan Mas Sabrang merasakan atau pendapat Mas Sabrang seperti apa tentang postkolonial Indonesia karena tadi Mas Sabrang juga sampaikan sedikit tentang hilangnya budaya mencatat akibat itu pada statement budaya mengenai mencatat itu saya tidak bisa membuat argumen lebih panjang karena saya juga mengkot itu dari salah satu data dari salah satu profesor di FIB FIB Fakultas Ilmu Budaya UGM yang memang belajar ilmu budaya beliau orang keraton kulturnya di Jawa dari kecil kelayden 11 tahun dan seterusnya jadi menurut saya dia cukup otoritatif untuk bilang itulah saya kut itu tadi tapi menarik juga ketika ngomong dekolonisasi lagi-lagi saya balik ke fundamental fisiologi belajar dari evolusi kenapa kita bisa mempertahankan itu tanpa sadar terus siapa yang mempertahankan tidak ada yang diklar akan mempertahankan sistem Belanda atau tidak ada yang diklar gitu juga tapi kita tidak berani bikin diklar dari situ ini kalimatnya saya bayar tapi gini kalimatnya saya lupa siapa yang ngomong kita semua pengen berniat berbuat baik memperbaiki keadaan tapi kok outputnya kayak gini sih jadi sesuatu yang tidak ada di sistem ini karena kalau ngomong niatnya niat berbuat jadi baik juga tapi outputnya gini nih dan salah satunya tentang perpetualisasi dari sistem yang dibawa di luar itu intrinsik saya kan lihatnya gini oke saya tarik dua step dulu ke bawah evolusi itu terjadi setiap saat pada ini level dia adjust pada sistem environment yang ada kalau fisik-fisik karena sistemnya di luar alam yang dia tidak bisa mengganggu tidak bisa memanipulasi itu sehingga dia mengikuti itu aja tapi kalau sistem yang dibuat manusia mau kolonisasi mau demokrasi mau kerajaan itu kan sistem yang dibuat manusia yang sangat perun untuk digunakan untuk kontrol manusia jadi evolusinya ini sebenarnya nggak natural juga karena seharinya sistem ini juga evolusi untuk mencari koordinat terbaiknya apa yang membuat membuat DNA seperti apa yang punya kesempatan untuk move forward kan pertanyaannya kalau ngomong evolusi kalau melihat di alam ada hirarki dominos di dalam ada hirarki dominos di mana singa yang paling kuat dia akan menurunkan DNA yang paling banyak DNA itu akan teradopsi pada generasi berikutnya yang terkuat lagi teradopsi di generasi berikutnya jadi ada hirarki di mana yang di atas diadopsi oleh generasi berikutnya di Indonesia dan menurut saya di semua di semua peradaban yang ada juga juga ada evolusi ideas dan sistem dengan metode dengan sistem yang sama pada space yang berbeda jadi kalau kita lihat di sosial yang kita anggap tinggi kemudian akan diadopsi oleh generasi berikutnya yang cita-cita jadi youtuber itu belum banyak sebelum ada youtuber besar di Indonesia ada banyak adopsi nah ketika kita sudah menggunakan sistem kolonialisasi ini kolonial ini tadi untuk membuat hirarki hirarki yang di atas dia akan pasti mempertahankan sistem yang dia untuk melegitimasi posisi hirarkinya di atas dia akan mempertahankan sistem tersebut dan yang berikutnya untuk bisa diakui oleh yang sudah di atas untuk bisa menjadi generasi pemimpin hirarki berikutnya dia harus confirm pada yang sebelumnya nah saya merasa gini kalau kita mau merubah itu nomor satu kita harus mempersiapkan sistem hirarkinya dulu nih sebelum diadopsi karena semua sistem jenis dari sistem thinking kan gitu move-move sistem kalau gak ada sistemnya kita cuma ngomong yuk ubah yuk kita tidak menyediakan sistem hirarki yang bisa diadopsi oleh generasi berikutnya akan snapback akan balik lagi balik lagi kan balik lagi kan itu yang pengen saya balik lagi ke situ mohon maaf nih saya pengen dengan simbolik mengawinkan dengan premis agama karena menurut saya gini agama itu memberi rambu over time dia yang cross over time dia ngasih rambu-rambu gak ngomong metaboli salah satu rambunya kan manusia yang terbaik adalah manusia yang punya manfaat untuk orang banyak kenapa itu menjadi hirarki kita yang baru karena kemudian dilihat sistem siklnya itu orang akan kemudian lomba manfaat karena manfaat adalah cara untuk landing hirarki manfaat artinya kita ada positif feedback dari masyarakat dan ambisi kenapa set up sistem ini duluan agar ini harus ada satu generasi yang berani ngebreak karena kalau gak ada satu generasi yang berani karena satu generasi yang muda ini dia temannya waktu kalau dia bertahan sampai yang tua breakdown pada sistem yang baru generasi berikutnya kita akan ikut sistem yang baru ini sistem bukan sistem pemerintah bukan kemudian kita jadi kerajaan tapi sistem implisit interaksi kita melihat siapa yang perlu dihargai kita pengen jadi siapa itu tepat kita akan menghasilkan generasi berikutnya yang arahnya kelihatan yang saya omongkan sebagai organisme itu juga salah satu kenapa saya melihat Indonesia sakit karena hirarki kita generasi berikutnya ini kita menuju semakin sakit semakin parah mungkin akan panjang menerjemahkan pada ekonomi bagaimana pada pendidikan bagaimana politik saya bisa mengatakan secara berat bahwa ini semua arahnya diklaiming kita kasih tiga generasi empat arahnya diklaiming semua dan mimpi orang-orang yang generasi-generasi tua yang tidak setuju dengan keadaan itu juga tidak metodologis pengen merubahnya merubahnya pakai cara warrior semua ayo kita ganti presidennya kita ganti tanpa mengganti strukturnya tanpa mengganti struktur implisit kalau kita sudah didamage tiga ratus tahun lebih satu generasi itu waktu yang panjang kalau kita bisa ganti dengan satu generasi itu move forward yang luar biasa cepat kita bisa ganti tiga puluh tahun dari damage tiga ratus tahun memang butuh satu generasi saya pernah nulis 2008 itu dikompas dengan tulisan generasi larva waktu itu saya ngasih generasi harus berani set hirarkinya sendiri set rulenya cuman waktu itu saya belum punya hipotesis platform belum punya hipotesis gimana nih hirarkinya dan waktu itu kan saya distil saya distil poinnya Mas Sabrang seperti ini ada hirarki yang merupakan warisan dari zaman kolonialisme itu berada dimana-mana di edukasi dengan sistem universitas yang ada sekarang mempertahankan hirarki yang sebenarnya stifling progress di bidang saintifik yang masih dipertahankan karena orang yang berada di kampung hirarki punya insentif untuk mempertahankannya dan mereka yang berada di bawah mau naik ke atas caranya adalah sucking up to the top of the hierarchy sekarang tidak mungkin terjadi adanya perubahan tanpa ada alternatif hirarki salah satu caranya adalah untuk menyediakan alternatif dan orang akan bisa memiliki hirarki mana yang bisa bertahan bisa dilihat dari mana yang punya lebih banyak manfaatnya karena tujuan hirarki adalah menghasilkan value orang bisa lihat hirarki ini value-nya lebih bagus dari hirarki yang sebelumnya jadi hirarki pendidikan yang baru memiliki manfaat bagi inovasi jauh lebih baik dari hirarki yang lama kalau memang itu bisa dipenuhi maka yang alternatif ini akan prevail over time apalagi punya time advantage didukung oleh orang-orang muda seperti itu saya mau coba masukkan konkret idenya praktikality yang kita bisa gunakan untuk menyodorkan hirarki yang baru itu ada dua hal yang satu adalah kita jangan melawan insentif pasar kita harus menggunakan kode dari manusia itu semua orang ingin punya self-interest apapun hirarki ini harus appeal to self-interest jadi jangan pakai metode drakonian komunistik segala macam kita bilang oke pokoknya sekarang kita rubah gak akan lekang jadi Mas Sabrang tawarkan ini harus appeal secara lebih banyak orang nah yang kedua ada agen baru agen barunya adalah globalisasi itu disitu dan ada juga orang-orang seperti Mas Sabrang saya dan beberapa kolega yang berada di luar negeri diaspora community yang bisa mencoba menawarkan more equal playing field secara Indonesia dengan struktur yang sekarang sedang berkembang karena saya punya kaki ada dua sekarang satu di Indonesia satu ada di University of Nottingham kita juga bisa menjadi expediting agent untuk mengekspos hirarki-hirarki yang lama yang udah out of date seperti itu mungkin kalau boleh saya follow up ini kan ada next question kita sudah sampai pada kita harus menawarkan hirarki yang lain tapi kan dalam-dalam society kita kan multi-hirarki juga hirarki kayaan hirarki kesolehan hirarki keganteng karena ini semua konektif ada titik leverage-nya yang paling efektif nah idea saya balik ke topik kita di awal karena society itu dibangun oleh sistem idea human mind jadi menurut saya ketika upgrading human mind yaitu pendidikan yaitu knowledge itu ada poin yang paling strategis ini kemudian karena ketika kita bisa menghasilkan hirarki-hirarki keilmuan kita akan bisa nyebar ke ekonomi kita pendidikan ke politik kemanapun akan bisa karena itu source utamanya kan human mau gak mau humannya harus diangkat jadi menurut saya kenapa kita kemudian memilih bahwa nomor satu harus education karena itu punya multi-efek sangat banyak karena kita naik hirarki itu kan pasti ada halo efeknya ketika dia naik hirarki dengan knowledge kalau efek yang diberikan ke society adalah knowledge yang semakin banyak yang kita carikan jadi self-interestnya adalah aku pengen dapat pekerjaan aku pengen kelihatan ampuh aku pengen hirarkinya tinggi bagaimana dengan mengajar lain jadi efeknya di anak hirarki ada lebih banyak yang terdidik kemudian misalnya paling gampang segeranya gini ini simulasi goblok pemilihan bupati yang kita butuhkan apa keterpercayaan kemampuannya kompetennya dan seterusnya katakanlah kita simplifikasi menjadi satu hal kompetensi keilmuannya katakanlah kita lihat efeknya misalnya ada tiga kandidat tiga kandidat pengen jadi dengan self-interestnya apa saja dia ingin jadi bupati tapi masyarakat punya pengen bahwa kalau yang kamu menyebarkan ilmu paling banyak di bidang yang saya pedulikan misalnya pertanian atau apa kamu yang tak pilih kan dia hirarki manfaatnya dengan menyebar ilmu akan terjadi gini semakin dia ingin naik manfaat semakin dia ingin naik hirarki dia harus semakin banyak mendidik orang self-interestnya itu feedback ke komunitinya jadi knowledge orang knowledge yang tambah dia bisa jadi kontrol juga terhadap apa yang dilakukan oleh bupatinya ini kan terjadi feedback positif lombanya pinter-pinteran lombanya ngajarin-ngajarin jadi ilmu dia kan mau kalau dia membiayai untuk ilmu sendiri nggak banyak orang mau tapi kalau dia membiayai ambisinya lewat ilmu insentifnya harus terpenuhi juga jadi kan tidak mudah bikin sistem yang konektif seperti itu karena ini aruhnya begini nomor satu kan permasalahan di Indonesia kelihatannya orang yang masuk dalam tampuk hirarki kepemimpinan atau kekuasaan detek dari kompetensi jadi masyarakat tidak bisa atau belum bisa atau dihalang-halangi untuk bisa lihat link antara mereka yang berada di dalam tampuk kepemimpinan dengan kompetensi yang mereka bawa disitu tentu kita tidak bisa paksakan apa yang masyarakat harus pilih saya mau milih bapak saya kok lepas dari kompeten atau nggak kan terserah saya tapi minimal yang bisa kita lakukan adalah mengekspos kompetensi yang dia tawarkan karena saya yakin ada intrinse desire bagi orang untuk mau dipimpin oleh orang yang lebih kompeten dari minimal dirinya sendiri saya setuju karena itu animalistik mana ada simpanse yang mau dipimpin sama simpanse yang lebih kecil saya setuju manusia kan mungkin nggak physical power tapi kompetensi pastikan kita harus buat itu caranya harus juga apel ke the very underlying incentive saya mau power kita gunakan agar mereka yang mau naik ke atas power itu tidak menggunakan dengan educate bukan dengan korup means itu idenya luar biasa bagus gimana caranya kita merealisasikan itu sekarang saya sudah gagah selama itu kan Mas Bagus kita udah ngobrol banyak kali saya membangun simbol itu dan sekarang saya pengen nge-set ekonominya juga agar motif ekonomi masis bisa masuk di situ juga dengan positif di area yang berbeda juga tapi tapi yang saya tidak bisa kalau ideas mekanisme dan seterusnya mungkin saya bisa menawarkan sesuatu tapi yang saya tidak bisa kejar sendirian adalah persetujuan dari generasi ini jadi karena sistemnya itu saya harus memastikan bahwa tidak ada satu power satu singgularity power di situ ini harus power dari masis karena bahwa juga kalau saya bikin platform saya pegang power di situ itu juga sangat berbahaya saya sendiri juga tidak percaya memang iman saya seberapa maksudnya ini powernya harus pakai gemesis kenapa saya sangat tertarik saya tertarik dengan blockchain karena kemudian ketika sudah diimplement saya sendiri tidak punya kekuatan untuk masuk ini harus power harus gemesis tapi kita harus punya satu generasi yang memang benar-benar yuk yuk bikin change yuk kita bikin beneran movement yuk bukan yang demo tapi pada decision yang berdasarkan hirarki yang kita bangun bersama menurut saya generasi sekarang sudah cukup siap karena sudah terekspos dengan internet dengan informasi sebanyak sudah bisa menghargai ilmu semoga mayoritas tapi kalau kita ada yang mau memulai pakai distribution itu ada yang pionir dokter dan seterusnya kita butuh pionir dan early adopter kalau tidak dari generasi muda ada sekitar 15% yang harus masuk disini yuk kita tegang benar-benar satu etik cara baru untuk entar milih pemimpin 2024 misalnya yuk kita bikin kasus 2024 pokoknya gini caranya kalau tidak mau jadi memang yang paling susah dari posisi saya adalah karena konsepnya kompleks nggak bisa menjelaskan ke orang-orang yang sudah tidak mau belajar susah menjelaskan kepada orang-orang yang memang tingkat pendidikannya belum mampu untuk memamah jadi harapan saya anak muda yang intelektual ini ayo kita bikin set up dan kita pastikan bahwa ada insentif ekonomi ada insentif potensi untuk bisa kamu kembangkan disitu sosial status juga ada karena kita nggak pengen menghilangkan itu itu nggak bisa dihilangkan kita cuma pengen mengganti pada sebuah sistem yang loop-nya itu positif feedback gitu aja ide-nya gitu semoga nanti bisa ngajak sebanyak mungkin orang kalau ekskalasi kita cukup cepat 2024 bisa bikin mungkin nggak total change tapi ada yang keluar pada kontes dalam besok yang berubah lagi siap ya terima kasih Mas Sabrang ini kita diskusinya mungkin kita bisa tutup sekarang terima kasih terima kasih terima kasih